Terus teman-teman, sudah naiknya sampai 13,2%. Cuman hati-hatinya adalah ini upside-nya tuh, Anas di Bloomberg targetnya cuma 8 ribu ya. Karena ini sebenarnya, saya sih ngeliat company-nya emang kuat ya. Company-nya kuat banget gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di peak itu kan sebenarnya secara land bank size tuh bisa sampai 6 ribu hektare. Itu gede banget. Walaupun sebenarnya artinya bukan 6 ribu hektare tuh punya PANI semua. Nah, jadi PANI tuh kalau kita lihat itu posisi sekarang tuh kalau nggak salah land bank terakhir tuh sekitar 900 sampai 1 ribu hektare. Jadi, bisnisnya adalah kayak mereka punya cash, ada mereka waktu itu ada rise issue, dananya tuh disuntik ke anak. Anaknya nanti tuh bakal beli-beliin lahan gitu ya. Nah, beli-beliin lahan. Nah, menariknya ketika kita ngeliat kayak transaksi acquisition cost buat pembelian lahan mereka tuh murah banget. Bisa sampai sekitar 2 jutaan. Jualnya 30 juta per meternya. Jadi, itu tebel banget ya. Ini yang company-nya bikin kita bilang margin-nya tebel banget, growth-nya masih bagus ya. Prospeknya kan di sana masih bagus ya. Cuman hati-hatinya satu ya. Kalau ada sesi ngeliatnya gini. Ini adalah valusia yang paling mahal di sektor property. Kita ngeliat adalah kayak mereka punya aset berapa. Ini company discount-nya berapa. Nah, kayak contohnya gini sih. BSDE itu kalau kita lihat ke discount mereka punya aset, itu bisa sampai 80% BSDE-nya. Karena kenapa? Karena ya kalau misalnya jualan tanah kan kita nggak bisa jual langsung cepat kan. Jadi, ada ibaratnya kayak liquidity discount lah dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita ngeliat yang kayak Sumarekon, si Putra itu juga 80%. Pakwon itu bisa sekitar 50% discount kalau mereka punya aset. Kan mereka banyak asetnya modelnya adalah recurring base ya. Kayak contohnya mall. Nah, mall itu kita hitung tuh. Jadi, income mereka per tahun berapa, kita tinggal bagi cap rate-nya aja. Cap rate-nya itu bisa 6%, bisa 8%. Nah, jadi itu yang jadi kayak asetnya mereka. Nah, cuman si Pani itu kita bandingin sama asetnya tuh, dia udah discount kayaknya cuma 30% posisinya sekarang. Nah, jadi itu yang sebenarnya agak sedikit waris. Company-nya bagus, company-nya kuat, prospek-nya bagus. Cuman masalah valuasinya aja sih yang sebenarnya agak hati-hati dan nggak terlalu nyaman ya. Tin sebenarnya...